Intro Yo yo yo, apa kabu sekolah semua? Kembali lagi dengan aku, Mobs Likeify Oke, pada kali ini aku ngelanjutin game Lineage 2 Revolution Oke, ini sudah masuk ya di E4 Tower Di tempat biasa, field war biasa Jadi ini sudah ada update terbaru Di sini kita akan diberi karakter baru yang bernama Kamail Dan aku di sini begitu sangat bahagia Karena kenapa ketika update patch tiba Aku tiba-tiba dapat hadiah yang super istimewa Apa itu? Ini dia Mad Lion Binding Horn Flood Itu digunakan untuk bikin mount pet Atau bikin pet sehingga Kita bisa summon monster Untuk tunggangan ya Seperti ini Oh my god Ini bener-bener Bener-bener gak Gak percaya aku dapat monster kayak gini Ini tunggangan baruku Dan ini masih belum aku summon Oke, jadi ini bakal aku summon sekarang ya Untuk episode kali ini Aku akan lebih fokus ke mount pet ini Dan juga skill baru Tunggu Kita pindah ke Magnadin dulu Oke, kita langsung ke tempat Ini dia Storage keeper Alasan kenapa aku bisa dapat ini Ini float Bukan karena aku top up Bukan Tapi karena aku dapat dari gacha Gacha event bingo Yang bisa kalian lihat di sini Di patch baru Ini ada sound event Ya, ini dia Event bingo ini Kalian bisa dapat Atau dapat undianya Itu ketika kalian Nyelesaikan misi daily Yap, sehingga Ya, ini seperti ini Aku dapat mopir Ya Di sini tiba-tiba Ketika aku gacha Keluar random Di situ aku langsung tiba-tiba Dapat ini Mon pet stunning book Ya, box, sorry Ya, akhirnya Itulah keluar Floatnya tadi Sehingga aku bisa Summon pet baru Oke, tunggu Sudah semua ya Oke, langsung aja Aku summon di sini Karena benar-benar bahagia ya Kalau kita lihat di sini Ini pet Emang gak bisa Dapat gratis Kalau gak lewat gacha Kayak aku Dan ini kalau dijual Atau dirupiain Ini harganya sekitar Satu setengah mungkin Kalau gak Satu koma tiga juta Tapi setahu aku sih Satu koma lima juta Ya, dan ini aku Akunya dapet bro Gila Kalian bisa lihat di sini Efeknya Oke Bismillah Kita coba ya Satu Dua Tiga Oke Summon Mild Lion Oh god Akhirnya dapet bro Gila Sayangnya Gak bisa level up ini Karena masih sedikit Baru berapa nih 91 Oke Langsung aja Kita maksimalkan di sini Wow Sekarang tinggal Kita cari Buat Itunya Apa equipmentnya Mungkin aku bakal Ngambil yang di Blackbeard ini ya Oke aku coba ya Wow Wow Anjir Singa merah Ini dia The Maned Lion Anjir Keren banget bro Sumpah beneran Gak percaya aku Oke Dicoba Sekarang Itu Pembuatan Skill baru Karena kapan hari Aku sudah berhasil Ngumpulin skill baru Yup Ini dia Di forgotten scroll Kalian bisa lihat disini Ada tulisan impact barrier Sudah sebelas Ini dia Ini skill Emang baru Artinya ini baru di Update di patch Yang kemarin Sebelum-sebelumnya Di patchnya Gak ada Ini skill Tapi ini mulai ada Ketika patch Keluarnya Beberapa fitur Seperti Itu apa I guess Nice Forgotten scroll Impact barrier Impact barrier ini Keren banget Men Jir Jadi ini Oke langsung Kita bikin ya Ini skill Selain Memperkuat Daven kita Dia juga Nambah attack kita Membuat shield Dan meningkatkan attack Selama durasi Yang ditentukan Oke Sekarang kita coba Nah Itu aja Jadi Missile Boltnya Aku ganti Impact baru dulu Sementara Oke Sekarang kita Coba Untuk Weekly Wow Seperti bola Bro Bener banget Kayaknya Emang kita harus Level up itu Oh my god Untuk masalah Mountpad Itu emang Banyak banget Disini Dan Enggak semuanya Bakal Dapet gitu loh Jadi emang Kita diwajibkan Buat Itu Beli atau top up Cuma Cuma masalahnya Harganya Harganya Enggak main-main Bro Sekali kita Bikin beli aja Sekitar 1,5 Ini ada Banyak macamnya Ada sepeda Ada telur Ini ada Docknya juga Moonlight Ini keren Ada beda motor Ini yang paling keren Caligone Kayak semacam Dinosaurus Cuma dia punya sayap Gingerbread Rot hijai Ini Banyak banget Untuk masalah Pet Banyak banget Dan ini Pet Emang gak bisa Diambil Atau didapet Secara Apa ini Secara mudah Anjir ini Babi ya Menurut tau malah Oh ini Kerbau ini Water ox Oh Ada Bebom kar Untuk skill Itu memang Level upnya Enggak semudah Seperti skill aktif Untuk skill rare Itu kita harus Ngumpulin Kayak Lembaran gini Kayak pick gini Kalau gak Ini gak bisa Kita bikin Harus 10 Jumlahnya Dan itu Enggak mudah Sehingga Aku pikir Untuk nge-upin Impact barrier ini Perlu Ngumpulin 10 Halaman lagi Oke Oke Sepertinya Hampir selesai Dan disini Untuk Kelas transfer Kurang dikit lagi Sekitar 1 2 3 4 5 Sekitar 15an Lagilah Habis itu Aku bisa Dapet Kelas transfer Baru Oke Lanjut lagi Bro Anjir Manet Lion Bener-bener Nah Untung Nanti Lagi Bikin ini Bikin Clock Ya Atau juga Buat Naga Saranku Agar kalian Bisa Dapetin Vlog Itu Mumpung Ada Event Yang Sekelas Minggu Ini Yang Memberi Kesempatan Kalian Untuk Mendapatin Item 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 Pad Gini Kalian Seharusnya Manfaatin Dengan Cara Selesaikan Misi Daily Dan Beberapa Misi Misi Lainnya Karena Kenapa Ini Kesempatan Kalian Kalau Yang Dulu Itu Disini Disop Itu Ada Summon Box Yang Khusus Buat Pad Sekarang Sudah Nggak Ada Soalnya Tinggal Ini Yang 70 Kalau Yang Biasanya Kita Dibundle Disini Ada Untuk Mon Pad Ini Harganya Bukan Main Ini Pun Juga Nggak Ada Kayak Tulisan Flute Flute Gitu Masih Nggak Ada Jadi Emang Cuma Stone Aja Kalau Dijual Di Top Up Oke Langsung Kita Hajar Disini Bro Nice Dapet Tuh Jadi Untuk Kelas Transfer Dari Misinya Yaitu FVL Essence Kita Disuruh Cari Essence Dari Ibis Ibis Monster Ini Ya Lagi Sebenernya Belum Waktunya Aku Melawan Monster Sambil Nunggu Selesai Aku Mau Bikin Pet Berisi Equipment Karena Ini Masih Kosong An Pasang Disini Pasang Disini Nas Jadi aku Tuker Lepas Lepas Pasang Gimana Planku Pasang Pasang Nice Oke Melah Kita Nengkapin Ini Tapi aku Yakin Gak semudah Itu Buat Nge-up Ini Monster Karena Yang Dibutukan 15 Tun Dan Juga Ini Buat Keput Aku Jadi Kalau Pakai Baril Gini Kan Lebih Awet Gitu Jadi Kalian Gak Perlu Lagi Takut Buat Healing Darah Itu Karena Ada Baril Di Darah Kita Gabung Sampai Ajalah Biar Tepat Ini Kenapa Demeknya Gede Banget Oh My God Tidak Kuat Bro 5 4 3 2 1 Anjir Demeknya Gila Kurang Satu Bro Apakah Bisa Betahan Pemirsa Mana Susanti Oh Disini Yes Akhirnya Selesai Misinya Wow Langsung Disini Yes Akhirnya Done Selesai Oke Quest Setelah Selesai Jadi Terima Quest Dululah Oh Masih Full Oke Jadi Itu Aja Untuk Video Kali Ini Jadi Aku Cuma Pemeng Ngasih Lihat Kalian Gimana Aku Bisa Dapat Flood Tadi Atau Mount Pad Tadi Yang Sekelas Mainet Lain Dan Apa Triknya Biar Dapat Itu Kalian Sering Ngerasain Misi Daily Mumpung Ada Event Bagus Terus Apabila Teman Teman Punya Saran Atau Kritik Jangan Lupa Tulis Di Kolom Komentar Pasti Akan Saya Lihat Oke Terima kasih Untuk Semua Untuk Next Video Aku Akan Fokus Lagi Ke Kelas Transfer Lagi Nyelesaikan Itu Karena Hampir Sedikit Lagi Aku Bakal Dapet Skill Baru Dan Untuk Teman Teman Yang Ingin Bertanya Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Juga Terima Kasih Buat Teman Teman Karena Sudah Support Channel Ini Dengan Cara Klik Subscribe Like And Comment Bye Teman Teman Bye Thank you